Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan kembali di pembahasan soal yang berikutnya ya. Ini adalah modul 3 BPABK posttest yang kedua. Saya akan bacakan soal dan jawabannya. Soal yang pertama, peserta didik mengalami antusiasme selalu kesulitan memahami penjelasan di kelas. Meskipun sudah Anda berikan secara sederhana. Sebenarnya Anda mengetahui bahwa menggunakan media visual seperti pada social story akan membantu mereka memahami informasi dengan lebih mudah. Namun membuatnya akan membutuhkan banyak waktu. Di sisi lain, Anda memiliki tugas-tugas administrasi yang cukup memakan waktu Anda. Seguh guru di kelas, inkusi. Apa yang akan Anda lakukan ketika menemui situasi tersebut? Jawabannya adalah membuat media visual yang meskipun sederhana namun membantu dalam memberikan penjelasan. Soal yang kedua, Anda sedang menyiapkan rencana aktifitas refleksi untuk mengevalusi pelaksanaan kegiatan lapangan. Terkait hal itu, Anda sudah mempersiapkan lembar refleksi yang dapat diisi secara tertulis oleh peserta didik. Ketika membagikan lembar tersebut, Anda baru menyadari bahwa ada beberapa peserta didik yang disabilitas yang membuat mereka keselutan menuliskan refleksi pada lembar tersebut. Sehingga sebagai guru pendamping lapangan, apa yang akan Anda lakukan bila menemui situasi tersebut? Jawabannya adalah merancang metode atau alat bantu sederhana yang dapat membantu peserta didik menuliskan refleksinya. Baik, soal yang ketiga. Kelas Anda mendapatkan satu peserta didik baru pindahan dari sekolah yang lain. Setelah satu bulan mengikuti pembelajaran di kelas, Anda merasakan tandanya kondisi spesifik dan perilaku yang berbeda dari peserta didik lain pada umumnya. Di sisi lain, tidak ada informasi spesifik kecuali catatan rapor dan surat pengantar pindahan dari sekolah terdahulu. Sebagai guru kelas, apa yang akan Anda lakukan ketika menemui situasi tersebut? Jawabannya adalah mengkonsultasikan dengan konselor atau psikolog sekolah yang lebih memahami. Baik, soal yang keempat. Seorang guru meminta saran Anda terkait kondisi beberapa peserta didik di kelasnya yang kemampuan dan kecepatan memahami materi sangat berbeda dari peserta didik yang lain. Anda sebenarnya ingin membantu, namun posisi beliau sebagai guru senior mungkin akan sulit melakukan penyesuaian pada kebiasaan mengajarnya. Yang sudah sekian tahun dilakukan, apa prioritas tindakan Anda dalam menghadapi situasi di atas? Jawabannya adalah mengajak beliau mendiskusikan lebih lanjut tentang bagaimana mengelola kelas yang lebih inklusif. Baik, soal terakhir nomor lima. Minggu depan adalah jadwal Anda untuk menemani peserta didik melakukan situasi lapangan. Memperdalam pemahaman terkait materi tertentu yang Anda ajar. Anda sudah merencanakan kegiatan apa saja yang Anda lakukan. Namun, kemudian Anda baru ingat bahwa terdapat empat peserta didik berkebutuhan khusus yang lebih suka membaca buku. Atau melihat gambar daripada harus beraktifitas di lapangan. Dan sebagai guru, apa yang menjadi prioritas Anda bila menghadapi situasi tersebut? Jawabannya adalah mengelompokkan kegiatan di lapangan berdasarkan gaya belajar di kelas. Baik, itulah Bapak-Ibu jawabannya punya saya dari nomor satu sampai nomor lima. Mari kita jawabannya. Apakah mendapatkan nilai maksimal? Bismillahirrahmanirrahim. Saya berkumpulkan nilai-nilai ya. Ya, Alhamdulillah mendapatkan nilai yang memuaskan ya. 25. Terima kasih Bapak-Ibu yang sudah menyaksikan. Silahkan di-share. Mudah-mudahan dibermanfaat bagi Bapak-Ibu guru yang mengikuti PPG dalam jabatan. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.